Nabi Yunus adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Namun kaumnya menolak mendengarkan dan terus berbuat dosa. Merasa putus asa, Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan mereka tanpa menunggu petunjuk dari Allah. Dalam perjalanannya, Nabi Yunus naik sebuah kapal. Ketika kapal itu berada di tengah laut, datanglah badai besar. Penumpang kapal percaya bahwa badai itu terjadi karena ada seseorang di antara mereka yang membuat Tuhan marah. Untuk mencari tahu siapa orang itu, mereka mengundi dan nama Nabi Yunus yang keluar. Menyadari kesalahannya, Nabi Yunus dengan rela hati melompat ke laut. Disinilah mukjizat terjadi. Allah mengutus seekor ikan nun, ikan besar, untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, setelah tiga hari dalam perut ikan, Allah menerima doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan nun untuk memuntahkannya ke pantai. Nabi Yunus kemudian kembali ke kaumnya, yang kali ini menerima ajaran beliau dan bertobat. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kepercayaan, dan selalu meminta petunjuk dari Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton!